assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 alhamdulillah para pemirsa para penonton dan juga para subscriber netizen dari pada bukan gaul dimanapun anda berada di alam nyata maupun di alam gaib semoga semua para pemirsa para penonton dari pada bukan gaul tetap semangat tetap sehat dan juga tetap mendapatkan manfaat daripada tayangan konten-konten pada bukan gaul dan semoga saja yang sedang banyak masalah semua masalahnya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diangkat masalahnya dan juga diberikan hidayah nantinya oleh Allah supaya kembali ke jalan yang diridui oleh Allah dan juga bagi para pemirsa para subscriber para netizen dimanapun anda berada yang di nusantara terutama yang sering mensupport daripada bukan gaul yang ada di cepu warung bebek wong jawa itu salah satu rekan kami yang di sana monggo para pemirsa yang berada di cepu mampir ke warung bebek wong jawa di sana masakannya enak harganya terjangkau dan memang rekan kami yang di sana itu aktif begitu dan kami akan sahabat juga yang di Jawa Tengah yang di Jawa Barat yang di Lembang yang di Bandung yang di di Pangandaran selamat selamat tetap semangat selamat tetap semangat dalam belajar istiqomanya dan juga yang di Kalimantan yang di Bali juga tetap semangat dan juga semuanya para subscriber dari pada penganggaul yang di Sumatera Sumatera Utara Sumatera yang di Selatan Medan Ures dan yang di Palembang dan juga yang di Banten sana yang di Jakarta Jabodetabek semuanya dan juga yang di Papua yang di Sulawesi yang di Kalimantan semuanya yang di Ibu Kota Baru IKN ya semoga nanti pembangunan IKN berjalan lancar dan dirindui oleh Allah subhanahu ta'ala dan juga yang di luar negeri tak lupa kita sahabat juga yang di Hongkong yang di Singapura yang di Taiwan yang di Thailand tetap semangat yang di Thailand dan juga yang di Brunei Darussalam dan juga yang di Dubai yang di Jerman ya sering komen semoga saja nanti bisa dipertemukan dengan kami yang di sini maupun rekan-rekan kami yang sudah tersebut di Nusantara dan juga semuanya semoga saja masih mendapat keberkahan dari Allah subhanahu ta'ala dan juga tetap dijaga kesehatannya dan juga semuanya semoga saja tetap diberi kemampuan untuk menambah keyakinan keimanannya kepada Allah subhanahu ta'ala dan juga alhamdulillah para penonton yang sering membeli produk-produknya dari Alusa ini yang sudah didoakan oleh beliau sang Nyanurjani Nirwana seperti Alisam Sam ini semoga saja nantinya ya terus menggunakan karena itu tidak berefek negatif apapun ke dalam tubuhnya melainkan efek positif gitu jadi jika tidak konsisten ya agak eman-eman bahasa Jawanya maneman itu bahasa Jawa begitu dan cara penggunaannya itu sudah jelas misalkan mau disemroh di wajah seperti ini pun bisa bisa ya Mas mau gue Mas nih nanti menambah menambah aura ataupun ya negatif-negatif ya di wajahnya akan berkurang begitu pemirsa dan alhamdulillah para pemirsa para penonton kali ini kami daripada bukan gaul akan sedikit bercerita tentang kejadian masa lampau terdahulu yaitu sebuah wabah sebelumnya sebelum saya apa menyampaikan sebuah konten kali ini saya akan bercerita pemirsa dulu di daerah saya yang disana itu ada wabah yang sangat aneh tetapi ya sudah familiar di nusantara yaitu wabah hantu cekik dan hantu cekik itu mempunyai motif seperti apa dan juga dia itu mengambil apa sih dan nanti efeknya bagi manusia yang terkena cekian itu efeknya seperti apa dan apabila mereka habis tercekik itu meninggal nanti pun seperti apa dan kali ini kami daripada bukan gaul akan membuat yaitu tentang hantu cekik yang sudah sangat familiar di nusantara itu bagi para pemirsa yang sudah tahu maupun yang belum tahu semoga saja nantinya bisa menambah wawasan pengetahuan baru dan juga semoga saja nantinya lebih menambah keyakinan keimanan kita kepada Allah subhanahu ta'ala sehingga kita lebih baik dalam menjalani kehidupan ke depannya nanti begitu Alhamdulillah kali ini saya ditemani mediator Mas Hamid gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat baik Mas Tis sehat baik apakah ada yang disampaikan kepada para penonton? sudah cukup saja Mas sudah cukup? iya nggak apa-apa Mas cukup pemirsa dari saya Mas Hamid kami mohon doanya semoga diberi kelancaran dari awal hingga akhir video nanti gitu iya langsung saja Mas Hamid agak nyerang saja bismillahirrahmanirrahim jasad ini otomatis menyesuaikan energinya dengan jasad ini bahasa dan tingkah lakunya semua yang menyesuaikan jasad ini dan apabila yang masuk itu pembohong, penyusup, ataupun yang berpura-pura otomatis tubuhnya langsung terpotong-potong, langsung meledak, terlemar ke neraka jalanam jadi tidak bisa masuk dan juga nantinya yang masuk tidak bisa mengambil apapun dari jasad ini dan tidak berefek apapun ke jasad mediator ini semuanya assalamu'ala 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 bismillahirrahmanirrahim salah satu goep yang terkuat yang terkuat yang bekerja di hantu cekik tarik tangan saya mu mengacil bersih tanpa racun masuk Hai kenapa selamat siang lho ini gulungan apa saya lu punya siapa hai ya kamu langsung lho saya tadi masuk hati saya itu menarik salah satu goib yang bekerja di dalam sebuah peristiwa yang disebut manusia itu gol apa peristiwa hantu cekik yaitu saya kami bekerja Oh kamu golongan roh Kenapa kesakitan ditanjem dan sama iblis ya sudah tuh luka kamu sembuh semuanya huwawah salamu'ala muhammad salamu'ala muhammad jadi sembuh fresh normal semakin fresh semakin segar huwawah salamu'ala muhammad loh kalau kamu hilang iblis yang mau menyerang yang mengganggu kamu semuanya terikat dan kamu terpagari huwawah salamu'ala muhammad salamu'ala muhammad tidak diperbolehkan iblis untuk berbicara saya kenapa ya tadi tidak diperbolehkan yang tidak memperbolehkan kamu semuanya itu terikat huwawah seluruh ilmuannya dicabut dikembalikan langsung level makut huwawah kamu bebas berbicara ingat kalau kamu berbong tubuhmu langsung terpotong-potong huwawah dan juga kamu meledak terlembar ke neraka jahenam untuk selamanya sampai hari kiamat huwawah ya saya tahu bicaranya bisa lebih keras lagi ya oke tadi kamu bilang pertama kali tadi kamu kesakitan dan kamu golongan roh lho kamu golongan roh maksudnya saya tadi kan ya yang saya utarakan kepada kamu menari salah satu game yang bekerja kok kamu mengatakan kamu yang bekerja iya itu saya langsung yang bekerja saya tuh itu seperti kamu manusia terus saya kasih syarat saya kasih syarat sama dukun ya supaya mencegik itu sebagai tumbal saya nantinya Oh gitu ya sebelum tanggal lebih jauh lebih panjang lebar lagi langkah baiknya saya memberikan hidangan kepada kamu yang kamu suka itu apa saat kamu menjadi manusia hingga sekarang kamu menyukai apa air minum biasa saja air air minum biasa seperti ini air ini mau nggak air jam-jam ini sudah buah-buahan dan air minum yang kamu sukai semuanya di depan kompet huwawah semuanya tuh komplit kamu tidak takut semuanya huwawah ya terima kasih nanti bicaranya lebih keras lagi ya Mas saya perempuan Oh mbak berarti ini Astagfirullah lagi mohon maaf mbak lo saya agak kasar ya maksud hati saya bukan mengasari atau gimana karena di dunia gaib kan ya rumit tidak semudah yang dibayangkan tuh terus mbak sebelum sambil mbaknya makan sambil saya boleh ngobrol kan ya sambil saya tanya-tanya anda mengatakan anda ini golongan roh golongan roh seperti dan dulunya masih pasti manusia ya Nah itu dulu hidup di zaman siapa jadi ingat semua memorinya wawah itu dari tahun sekarang umur saya paling 60 tahun 60 tahun kebelakang belum berarti ada meninggal di dari dunia ini tuh baru 60 tahun kemarin bukan saya meninggal itu sekitar 11 tahun yang lalu 11 tahun yang lalu nah untuk wilayah dan anda pasti mempunyai nama ya kan kan anda dulunya golongan manusia siapa namamu saya Mbak Sri Oh Mbak Sri dan dulu hidupmu berarti di zaman sekarang ini sebenarnya cuman meninggalnya di 11 tahun yang lalu dan mohon maaf Mbak Sri sambil saya menanyakan lagi sambil minum makan boleh Hai dulu basri itu meninggalnya gara-gara apa Hai saya dulu meninggalnya diambil iblis karena dari kelakuan saya lagi kenceng lagi bisa berseri ya ya karena jatah-jatah Hai tumbal-tumbal saya sudah saya berikan sama golongan iblis yang terakhir kan itu saya sama keluarga saya itu ternyata Oh iya 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 Mbak Sri terus ini basri sambil makan lagi boleh sambil minum Hai ingat ya basri jika basri berbicara bohong resikonya langsung terpotong-potong ya ya saya tahu itu sampai akhir nanti ya Hai terus ini basri yang ingin saya tanyakan sebenarnya dari hantu cekik itu itu sendiri tuh helikwalnya seperti apa kalau basri bisa bercerita tolong diceritakan dan kalau boleh diceritakan saja tidak apa-apa ya jika ada yang masih membuat takut yang sawah nanti yang membuat takut dihancurkan sekalian ya awal mulanya seperti ini dulu atau waktu 16 tahun yang lalu saya itu hidup sama keluarga saya sama dua anak saya itu miskin sekali bahkan makan saya saja tidak bisa buat sehari-harinya saja tidak bisa hutang saya pada rintenir itu banyak sekali dulu waktu saat itu saya bersama suami saya itu kebingungan kebingungan minta tolong ke sini ke orang-orang tidak dipercaya lagi karena hutang saya sudah banyak sudah menumpuk Hai pada waktu kebingungan itu saya diarahkan orang untuk mendatangi seorang dukun atau waktu itu saya diberikanlah kejangan diberi arahan supaya hutang-hutang saya itu lunas saya menjadi orang kaya dari situ saya diberikan Hai kali-tali itu tali seperti tali pocong yang nanti diikatkan di kepala saya sama suami saya Oh pada waktu itu sebelum saya diberikan tali pocong itu sendiri sebelum saya diberikan syarat tertentu untuk menjadi kaya saya disuruh bersetubuh sama dukun itu dulu saya menyetujuinya karena tekat saya untuk melunasi hutang-hutang saya oh ya setelah itu saya diberikan Hai ya sebelah Hai jimatlah Oh ya kali pocong itu sendiri sama bacaan-bacaan mantra Oh saya diberikan syarat untuk bisa mendapatkan uang yang banyak kamu harus melakukan ritual-ritual ini melakukan ritual puasa memberikan sesajin-sesajin di tempat-tempat tertentu Hai sama menggunakan dari jimat yang diberikan itu tadi Oh dan syarat yang terakhir itu saya harus mencari tumbal minimal 4 orang untuk diserahkan kepada dukun itu dan dukun itu sendiri langsung menyerahkan kepada pimpinannya yaitu iblis itu langsung di kerajaan-kerajaan goib yang tidak perlu saya sebutkan dari situ saya mencari mangsa saya mencari tumbal saya itu dan untuk mencari tumbal mencari mangsa saya korbannya itu saya diwajibkan untuk mengikat tali seperti tali pocong itu mengikat di sini di kepala saya sama suami saya supaya saya dilindungi Oh ya entah itu kodam-kodam dari jimat itu sendiri maupun dari yang dulu katanya dukun itu menjadi pengawal saya setelah saya memakai tali di kepala ini saya seakan-akan tidak terlihat sama manusia Oh karena saya dilindungi sama kodam sama goib-gaib yang menjaga jimat itu dari situ setelah saya tidak terlihat sama manusia saya mencari tumbal mencari korban yang akan saya serahkan ke dukun itu dulu tempat tinggal saya itu di sebelah baratnya kota kamu Oh ya maksud yang ini tapi ya tapi saya diarahkan sama dukun itu Hai untuk mencari korban di sekitar kota saya maupun di kota kamu ya dari situ saya mencari korban yang bisa saya jadikan korban dan itu ada kriterianya sendiri ya ya saya mencari-cari di daerah saya tidak mendapatkan dan saya kembali ke bukun itu lagi dan saya diarahkan di kota anda itu Oh gitu ya saya mencari korban mencari tumbal minimal empat orang di kota anda itu terkenal sama hantu cekik itu sendiri ya itu sendiri saya bersama suami saya untuk mencari korban tumbal saya supaya persyaratan saya itu berhasil dan saya mendapatkan uang untuk melonasi hutang-hutang saya Oh gitu ceritanya Mbak Sri mau gua diminum dulu dimakan mohon maaf Mbak Sri ini sambil saya siarkan kepada golongan manusia ya Mbak Sri ya tidak apa-apa supaya menjadi pelajaran berharga pada manusia-manusia yang mendengarkan ya benar boleh berarti saya perjelas sedikit ini Mbak Sri ya ya saya perjelas lagi saya ulangi lagi sedikit bahwa dulu Mbak Sri itu mohon maaf dari segi ekonominya itu sangat memprihatinkan lah untuk makan saja sampai tidak bisa bahkan hutangnya menumpuh sehingga datanglah kepada seorang dukun dan dari dukun tersebut ternyata memberikan sebuah pejangan dan juga memberikan sebuah prasarana dan juga menjadi syarat untuk menjadikan Mbak Sri sebagai seseorang yang kaya gitu ya Mbak Sri dan Mbak Sri sendiri tuh diberikan Hai apa namanya ya diharuskan untuk mencari tumbal empat manusia dan juga ada Hai harus kriteriannya empat manusia minimal itu ya tadi malibu empat manusia yang anda sebutkan dan kriterianya itu harus di atas 30 tahun dan yang belum menikah Oh tiga titik di atas 30 tahun dan belum menikah sebentar Mbak Sri saya ingin mengingat-ingat peristiwa yang dulu sempat viral di daerah saya karena saya memang sering melihat di daerah saya memang dulu sangat rame itu memang semua kebanyakan di umur di atas 30 tahun dan mereka rata-rata ya ada duda kalaupun sudah menikah itu yang terkena dan anda mengatakan seperti itu Oh jadi kayak nyambung ternyata Mbak Sri terus ini Mbak Sri yang ingin saya tanyakan mohon maaf setelah anda melakukan pekerjaan anda mencari tumbal minimal empat tadi terus ada memberikannya ke dukun kan lalu setelah itu anda berubah lagi menjadi manusia atau gimana Hai aslinya itu saya emang manusia tidak berubah dan tidak menghilang Oh cuman gara-gara karena saya di bentengi dipakai sama goeb yang mengejaga saya itu seolah-olah menghilang tidak bisa dilihat sama orang begitu ternyata oke oke Mbak Sri sambil makan lagi minum dan yang ingin saya tanyakan lagi setelah berhasil Mbak Sri mengumpulkan daripada tumbal-tumbalnya diberikan kepada dukun dan dukun itu memberikan kepada iblis Mbak Sri itu mendapatkan imbalan seperti apa di masa itu iya setelah saya menjalankan persyaratan mencari dari tumbal itu walaupun orangnya tidak langsung meninggal dunia tapi memerlukan waktulah dua minggu sampai satu bulan ke depan tapi setelah saya cekik itu kan sudah ada ikatan sama iblis yang dari dukun itu untuk menjadi target itu ternyata setelah saya menjalankan saja sudah mencekik target sesuai kriteria yang diberikan dukun itu saya langsung kembali ke dukun itu dan saya seingat waktu itu saya diberikan lah kotak di dalam koper itu ada empat koper dilarang membukanya sebelum saya sampai rumah setelah saya sampai rumah saya buka bersama suami saya itu saya kaget karena di dalam koper itu sendiri ada uang yang banyak dan berupa ada emas-emas dan belian belian itu dan dari situ saya manfaatkan buat melunasi hutang-hutang saya buat beli rumah dan pada waktu dulu itu orang-orang itu tidak banyak untuk memiliki kendaraan seperti mobil dan untuk saya sendiri saja itu sudah banyak memiliki mobil dari situ saya diarahkan setelah saya kaya raya mempunyai harta benda mempunyai uang yang banyak saya diarahkan dukun itu lagi supaya uang saya itu digunakan untuk menghutangi orang-orang seperti saya tapi bunganya itu saya harus lebih tinggi Oh begitu ternyata ya kalau sebutannya sekarang ya rentenir itu dan Andi tadi Mbak Sri mengatakan bahwa Mbak Sri korban rentenir dan akhirnya Mbak Sri menjadikan yang lainnya korban dari rentenir Mbak Sri gitu ya nggak apa-apa Mbak Sri itu kan dia cerita terdahulu terus ini Mbak Sri yang ingin saya tanyakan berarti dulu dulu di masa itu sudah mendapatkan korban banyak di tiga kota itu sekitar pada waktu rame hantu cekik itu sendiri saja tuh saya sudah mendapatkan tumbal di atas 25 orang setelah kejadian hantu cekik itu rame itu kan banyak dukun dari luar kota benar datang ke kota Anda maupun dari kota saya sendiri dari saya sendiri diincar sama dukun-dukun itu mau diambillah sebab muasra itu gara-gara apa dari situ saya berkonsultasi sama dukun saya itu diarahkan untuk tidak mengambil lagi tumbal dari yang saya cekik itu tadi tapi berbeda lagi caranya dari situ saya diarahkan dukun itu supaya menaruh ya makanan lah bisa disebut sejajan ditaruh diantara jalan raya itu perempatan yang jalan rame lah yang dilimati orang-orang dari situ saya mengambil jalan tumbalnya bukan mencekik lagi Oh begitu ternyata terus ini yang saya tanyakan lagi Mbak Sri di saat itu saat Mbak Sri bekerja mencekik itu itu kan ada yang langsung meninggal ada yang menunggu waktu nah setelah itu mereka itu yang meninggal itu apakah menjadi jatahnya daripada golongan dan iblis atau langsung dibawa ke alam bariza ya benar sekali setelah saya cekik sama suami saya yang meninggal langsung maupun ada tempo harinya itu semua ruh Sukma beserta roh utamanya itu langsung menjadi berarti tumbal iblis dari dukun itu untuk diserahkan kepimpinan dari dukun itu nah undupilah himindali begitu ternyata ya sampai sekarang kurban-kurban saya itu di atas 50 orang lebih dan sampai sekarang masih disiksa sama golongan-golongan di kerajaan yang saya tempati sekarang Oh begitu dan ini Mbak Sri yang saya tanyakan kok bisa sampai seperti itu kan mereka tidak mempunyai kesalahan dengan golongan iblis itu bagaimana sih memang kalau bisa menjadi korban ditumbalkan gitu dari orang-orang itu tidak mempunyai kesalahan karena itu mutlak dari keegoisan saya nafsu dunia saya mementingkan kekayaan saya Hai tapi dari korban-korban itu sendiri Hai kenapa menjadi Hai tumbal dari saya korban dari saya sendiri sarat utamanya itu ya tadi di atas 30 tahun dan tidak tidak menikah maupun belum menikah tapi dari orang itu sendiri dari segi agama dari segi kemaksiatan dari segi kalau bisa dibilang orang sekarang ya munafik Oh itu kan sudah menjadi jatah iblis Oh dan dari situlah dukun itu mengetahui dan dibantu sama iblis dari pimpinannya itu sendiri untuk menargetkan lah dari kota-kota anda itu Oh begitu saya juga tahu bahwa itu korban tidak bersalah tapi karena saya sendiri tidak pandang bulu ya saya turuti saja apa yang dikatakan dukun Oh yang penting dari permasalahan saya itu terselesaikan dan ternyata yang anda menyebutkan seperti itu dan rata-rata mereka pun dari segi keimanan mereka ya mohon maaf yang anda sebutkan tadi dan sifat-sifat mereka yang mewakili daripada golongan-golongan iblis begitu ya iya terus ini mbak sir yang saya tanyakan lagi berarti motif utamanya kan ya tentang kekayaan motif utama ataupun hal ihwal daripada hantu cekik sendiri yang saya tanyakan lagi mbak sir ini berarti kalau seperti itu apakah bahasa sendiri itu sudah termasuk melakukan sebuah perjanjian pesukihan atau belum iya benar sekali itu sudah termasuk pesukihan tapi pada waktu pertama saya datang ke dukun itu saya tidak dibilangi sama dukun itu bahwa saya mengambil pesukihan Oh begitu ya saya dibilang sama dukun itu sendiri bahwa jika kamu bekerja keras melakukan ikhtiar ini kamu akan mendapatkan apa yang kamu kerja keraskan tapi setelah saya mau meninggal dunia saya baru tahu bahwa saya telah melakukan perjanjian kesukihan dan nantinya tidak akan ada seseorang manapun tidak akan Hai seseorang golongan apapun yang bisa menolong saya sampai kiamat nanti sebelum saya meninggal saya didatangi Hai goib iblis yang sangat banyak sekali dari situ saya diancam saya dihajar saya dibuat sakit Oh sampai saya setelah keluarga saya menjadi tumbal yang terakhir untuk iblis itu sendiri sampai sekarang saya bersama keluarga saya bahkan yang menikmati dari hasil kekayaan saya itu menjadi tumbal dan menjadi budak iblis di kerajaan sampai sekarang semuanya yang menikmati termasuk yang anda sebutkan tadi mohon maaf menikmati hutangnya misalnya itu ya termasuk ya dan lain-lain semuanya berarti ya itu sudah banyak berarti Mbak Seri terus ya Mbak Seri ngomong-ngomong kalau yang mempunyai perjanjian kan Mbak Seri ini apakah yang lainnya juga bisa tertolong atau tidak saya tidak tahu saya tidak berani menyebutkan itu bukan urusan saya ya karena Mbak Seri nantinya akan terancam gitu entah itu dari posisinya ataupun daripada siksanya ya nggak papa Mbak Seri terus ini Mbak Seri selama Mbak Seri bekerja dulu kan menggunakan tadi mengatakan menggunakan jimat tali pocong berarti kemarin dari tim tim adipukan gaul yang disini tuh kan sempat membuat daripada jimat tali pocong berarti ada kebenarannya ya tentang jimat tali pocong itu bisa membuat seseorang manusia seperti seolah-olah yang tidak menghilang Iya benar sekali oke dan yang menempati dari jimat tali pocong sendiri itu bukan golongan jin maupun golongan pocong-pocong yang berbentuk apa jin yang berbentuk pocong itu bukan ternyata tetapi golongan iblis juga ada jin siluman itu juga ada tapi yang paling terkuat itu itu ya golongan iblis semua Oh ya untuk bilaim indah golongan jin apapun itu ada golongan siluman berbentuk apapun itu ada Oh begitu ternyata dan dulu Mbak Seri eh sambil minum sambil makan lagi nggak papa Mbak saya sambil bertanya lagi dulu di saat itu bahasri saat pergi ke dukun ataupun ke orang pintar dia hanya mengatakan hal seperti itu dan ternyata Mbak Seri melakukannya melalui sebuah ritual lagi mengatakannya dan ritual-ritualnya itu dulu sangat panjang berarti ya tak itu puasa entah itu harus memberikan sesajin-sesajin yang sering dikatangi orang banyak yang dianggap ramah itu juga saya disuruh setiap minggu itu harus memberikan makanan di tempat itu Oh begitu entah itu seekor ayam utuh tujuh ayam dan lain-lain terus ini Mbak Seri yang agak tertarik saya dulu Mbak Seri waktu bekerja kan pasti memakai jimat itu dan dari golongan manusia itu pasti tidak melihat begitu ya tidak melihat terus misalkan dulu ada seseorang entah itu orang sakti ataupun dukun yang ada di sekitar situ apakah juga bisa tidak melihat Mbak Seri apa bisa melihat kalau untuk dukun yang baru-baru yang keilmuannya tidak seberapa itu tidak bisa melihat Oh tapi kalau untuk dukun yang keilmuan dan ritualnya sudah banyak ilmunya sudah tinggi dan di dalam tubuhnya itu ada banyak iblis di dalam tubuhnya itu bisa melihat saya tapi dari iblis-ibris yang di dalam tubuhnya sudah diancam sama pimpinan dari pesukihan itu sendiri dari dukunya itu sendiri tidak tidak berani untuk mengapa-apakan saya dianya melihat saja berdiam saja terus ini Mbak Seri karena itu bukan urusan dari dukun itu ya benar dulu itu yang sering saya lakukan saat terjadi wabah hantu segitu dulu saya sering pergi ke kuburan apakah Mbak Seri dulu juga sering kekuburan untuk melakukan kabur atau bagaimana apakah ada kebenarannya seperti itu kalau untuk saya kabur itu di kuburan juga pernah bersembunyi di kuburan terus dari kenapa saya bersembunyi di kuburan itu sendiri kan kalau kuburan energi negatifnya sudah banyak sekali dari situ dari kodom-kodom dari jimat itu kan menyuruh menutupi untuk menyuruh energi negatif yang di dalam kuburan itu untuk menutupi saya supaya tidak terlihat sama manusia yang mengincarnya Oh begitu makanya dulu banyak orang-orang sekitar situ yang mencari di kuburan mencari di tempat ya hutan-hutan yang tidak pernah dimasuki orang yang tidak berani dimasuki orang itu kan dulu mencarinya disitu di sekitar jalan-jalan perempatan dari situ kan saya dipindui sama di dalam jimat itu supaya tidak terlihat kalau untuk manusia biasa saja itu kita bakalan mungkin bisa melihat orang dukun saja yang keilmuannya tinggi itu tidak berani untuk mengaruh-ngaruh lah saya pada waktu beraksi apalagi manusia-manusia biasa saja Oh begitu terus ini satu lagi yang saya tanyakan Mbak Sri misalnya dulu ada seseorang yang melihat terus menangkap Mbak Sri apakah bisa langsung ditangkap gitu tidak kalah bisa berapa orang itu bisa menangkap paling itu dari tipuan iblis saja yang menjaga saya Oh tapi dari saya sendiri tidak tidak bakalan bisa ternyata seperti itu walaupun ada yang melihat tetapi tidak bisa menangkap gitu jalaupun bisa menangkap tadi anda katakan ya dari golongan iblis yang menyerupai Mbak Sri saja Oke terima kasih banyak informasinya Mbak Sri tentang hantu cekik dan anda kan ya sekarang dulu kan ya ya menanam biji dan sekarang yang memanennya memanen hasilnya apa menyesal jika saya bisa kembali ya saya tidak akan mending saya miskin saja tapi mempunyai agama Oh daripada saya kaya raya mempunyai harta tapi pada waktu saya sudah di alam goib saya baru tahu bahwa saya disiksa sampai hari kiamat nanti terus ini Mbak Sri yang saya tanyakan satu L apa pesan bagi golongan manusia sekarang yang ingin Mbak Sri sampaikan sebelum Mbak Sri meninggalkan tempat ini ya kalau untuk dari pengalaman saya saja untuk orang-orang yang mendengar saya yang melihat saya sekarang sebaiknya menjauhi apa itu yang namanya uang dari rintenir dan tidak usah mengambil kesukian saja apa yang kamu jalani sekarang yang dijalani saja ikhlas dan rido kepada pemberian Allah subhanahu wa ta'ala saja sudah basri karena dari pengalaman saya dulu uang yang saya pinjamkan kepada orang-orang itu ada beberapa korban tumbal yang saya ambil itu dari orang-orang yang saya pinjami itu Oh benar-benar ya ya saya masuk nyambung ini masih dari orang yang meminjam ke Basri ternyata dijadikan tumbal mbak Sri sendiri begitu walaupun semelnya ternyata begitu pemirsa pesan yang disampaikan dari Mbak Sri semoga nantinya para pemirsa bisa menjadikan pembelajaran supaya tidak mengikuti langkah dari Mbak Sri terima kasih Mbak Sri sudah mau kesini dan sudah bercerita tentang hantu cekik dan mohon maaf kami yang disini pun tidak bisa apa-apa karena Mbak Sri sudah menyebutkan yang sejatinya itu seperti apa gitu ya saya tahu dan kalau kami ada kesalahan dengan Mbak Sri mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbak Sri tidak ada salah monggo kalau Mbak Sri mau kembali itu dibawa boleh tidak boleh sama iblis kenapa makanan ini terlalu enak bagi saya Oh gitu Hai dan Mbak Sri harus makan makan dagingnya sendiri itu harus mengambil daging saya sendiri dan mengambil darah saya sendiri untuk minum ternyata seperti itu ya sudah terima kasih Mbak Sri monggo kalau mau keluar yang udah saya pamit lagi saja yang bisa saya sampaikan Selamat sore sore Oh mbak Sri 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 Mbak Alhamdulillah para pemirsa Seperti itulah tadi adanya dialog kami Dan juga Semoga saja nantinya bisa menjadi Pembelajaran untuk kita semua Yang disini maupun para penonton Para pemirsa Lebih berhati-hati lagi Dalam menjalani kehidupan Yang di dunia ini Itu saja Semoga nanti para pemirsa Diberi kepahaman Apabila kurang paham bisa diulang-ulang Diputer lagi Apabila ada kesalahan Ada kekurangan dari kami Dari dialog maupun apapun itu Dari kami yang disini semuanya Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan apabila ada kebenaran Ada kebaikan itu datangnya dari Allah Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu rahayu